Assalamualaikum mam Video kali ini aku mau share kegiatan aku di dapur lagi dengan masak 3 menu simple untuk kita sekeluarga hari ini menunya aku bedain antara untuk aku sama suami dan untuk anak-anak untuk aku sama suami aku bikin balado kentang, tumis teri, campur dalam meninjo dan untuk anak-anak aku bikin sup udang simak videonya sampai selesai ya mam biar tau kegiatan aku di dapur hari ini dengan masak 3 menu ini oh ya sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan subscribe dulu ya mam oke mam lanjut nih aku udah siap-siapin sayur-sayuran yang mau aku masak hari ini ada kentang, wortel, labu siam sama buncis 3 yang sayuran itu mau aku bikin sob kalau kentang ini mau aku bikin balado ya mam lanjut nih aku sekarang mau kupasin sayurannya dulu pertama aku mau kupasin wortel oh ya ini wortel tuh udah 3 minggu di kulkas aku tapi kondisinya masih oke banget masih bagus banget masih seger belum ada yang busuk sedikit pun walaupun dia tuh udah tua di kulkas ya mam terus ini juga ada labu siam walaupun kulit luarnya tuh jelek kayak gini nih mam tapi dalamnya masih bagus bisa dilihat nih aku kupas dulu ya biar bisa dilihat dalamnya tuh masih bagus tuh kan masih bagus ya mam dalamnya si labu siam ini umurnya udah 10 hari di kulkas aku pokoknya aku masak sampai hari minggu besok tuh sampai hari minggu besok aku masak pakai sayuran yang udah minggu lalu aku beli karena minggu ini aku gak belanja mungkin aku baru belanja lagi hari senin oke sekarang aku udah mau mulai masak sup untuk anak-anak ya mam ini aku udah siapin air terus bumbunya aku cuma pakai bawang putih aja satu siung tapi bawang putihnya ini lumayan besar ukurannya bawang putihnya biasa aja sih aku geprek dulu tapi ternyata aku gak kuat ngegepreknya karena terlalu besar jadi yaudah aku langsung iris-iris aja terus bawang putihnya aku masukin ke airnya udah deh ini tinggalin masak aja sampai mendidih baru nanti aku masukin sayurannya sekarang aku iris-iris dulu sayurannya karena airnya itu cepet banget mendidih jadi aku buru-buru banget irisin sayurannya untuk bagian dalam si labu siam ini ini aku buang ya mam karena kayaknya agak keras gitu kan ini aku asal banget sih masak sopnya karena memang cuma ada sayuran ini aja di kulkas aku makanya yaudah pakai ini aja untuk sayur-sayurannya anak-anak aku tuh lahap banget mam kalau aku masakin sop udang kayak gini tapi agak PR sih karena aku kemarin nyuci udangnya itu kan gak dikupas terus nanti anak-anak kayak belum bisa gitu kalau makan udang belum dikupas jadi nanti aku kupasin dulu pas aku mau kasih mereka makannya itu sayurannya udah aku masukin ya mam ke airnya ini aku tambahin daun bawang daun bawangnya itu ternyata udah gak terlalu seger mam di kulkas aku kayaknya karena wadahnya itu gak terlalu rapat gitu tutupnya makanya jadi lembab banget si apa nih daun bawang aku sambil nunggu sayurannya mateng sekarang aku mau kupasin kentang dulu untuk dibikin kentang balado ini aku pakai kentangnya 4 masaknya lumayan banyak karena hari ini suami aku masuk siang kerjanya jadi nanti mau dibawa buat bekal suami aku gitu mam nah biasanya aku kalau habis kupasin kentang gini aku langsung masukin ke air kayak gini ya mam biar dia tuh gak hitam nah ini wortel sama labu siamnya udah mateng sekarang aku masukin buncis sama udangnya mam ini udangnya aku pakenya gak tau berapa lumayan sih cukup lah untuk mereka berdua makan siang sampai malem udah ini tinggal diaduk-aduk aja sebentar terus aku lupa nih belum masukin garam sama kaldu aku masukin dulu terus aduk-aduk lagi ini tunggu sebentar lagi sih habis itu langsung aku angkat deh yang terakhir nih aku masukin irisan daun bawangnya ini udah tinggal diaduk-aduk lagi terus aku juga icipin dulu tapi ternyata rasanya udah pas jadi langsung aja aku matiin kompornya mam udah mateng sekarang lanjut lagi kupasin kentang oh ya kentangnya ini yang ini ya mam ini umurnya udah lama banget di rumah udah hampir 2 bulan di rumah aku tapi kondisinya tuh masih bagus walaupun gak terlalu seger ya mam jadi kayak udah agak lembek tapi untuk dalemnya tuh masih bagus sih belum busuk gitu nah kalau ini juga sama yang ini juga udah 2 bulanan hampir 2 bulan tapi udah ada bagian yang busuknya ujungnya gitu udah busuk sedikit tapi gak apa-apa tinggal aku buang aja bagian yang busuk terus yang lainnya aku potong-potong nah ini udah aku mau potong-potong dulu ya mam kentangnya aku potongnya asal aja sih pokoknya dipotong dadu aja untuk kentangnya semuanya nah itu setelah dipotong juga aku masukin lagi ke air ya mam biar kentangnya tuh gak hitam gitu mam nantinya nah sekarang aku lanjut goreng kentangnya mam tadi kentangnya abis aku iris-iris itu aku cuci bilas lagi ya mam biar makin bersih sekarang sambil nunggu kentangnya aku goreng aku mau siapin bumbu untuk sambalnya ya mam ini cabenya masih belum sempet aku bikin stok bumbu dasar karena kebetulan anak-anak aku tuh kayak lagi kurang sehat gitu jadi aku gak bisa banyak beraktifitas di rumah mam agak repot gitu makanya jadi belum sempet bikin bumbu-bumbu dasar gak tau kapan sini baru bisa dibikin bumbu dasarnya tapi aku targetin sebelum puasa sih udah harus bikin stok bumbu dasar biar puasanya nanti gak rempeng sama masak-masak gitu oh iya untuk cabai hijau ini umurnya udah lama banget di kulkas hampir sebulan lebih cabai hijau tapi masih bagus banget masih seger karena dia cabainya hijau kan mam kayaknya kalau cabai hijau itu lebih awet gitu mam kalau untuk disimpen karena sekalipunnya dia kelamaan kan akan jadi warna merah ya merah kan masih bisa dipakai asalkan masih seger gak ada yang busuk nah ini bawang-bawang juga masih banyak banget tapi mungkin kalau buat aku bikin stok bumbu dasar aku akan beli bawang lagi sedikit gitu mam untuk nambahin karena kan dari kemarin bawangnya udah aku pakai jadi udah berkurang nah kayaknya kalau sedikit bikin bumbu dasarnya tuh manggung makanya mungkin nanti aku mau tambahin beli bawang merah gitu mam nah ini bawang-bawangnya aku kupasin dulu terus ini bumbu-bumbu yang untuk bikin balado sama tumis keringnya ya mam balik lagi ke kentang kentangnya ini aku aduk-aduk sesekali aja biar ada matangnya merata atau gak gosong gitu ya mam lalu aku siapin bumbu atau untuk bikin balado nya aku pakai cabai merahnya itu 9 buah terus bawang putihnya aku pakai 2 bawang merahnya aku pakai 4 atau 5 gitu aku lupa terus aku tambahin juga tuh cabai rawitnya merah sama cabai rawitnya putih atau hijau gitu mam udah deh ini kentangnya aku angkat karena dia udah mateng lanjut lagi ini kondisi dapur aku yang berantakan banget gitu aku pindahin cabai dulu karena udah selesai aku pakainya terus sekarang aku mau kurangin minyak yang ada di penggorengan ini karena aku buat gore ikan teri jadi minyaknya gak perlu terlalu banyak gitu udah deh sekarang nyalain kompor kompornya agak kecil aja atau sedeng deh gak usah terlalu besar terus dilap-lap dulu nih mejanya biar gak terlalu berminyak apa lagi ya nah ini tes kepanasan minyak dulu baru deh masukin ikan terinya ikan terinya aku pakai ikan teri jengki nanti akan aku kasih lihat bentuk ikan terinya tapi nanti dulu aku mau kasih lihat apa keadaan ketika aku masak dulu pokoknya gak jelas deh ini nah ini ini ikan terinya ikan terinya namanya ikan teri jengki ya mam jadi yang terinya tuh kayak udah dibelah-belah gitu dari pasarnya mam udah balik lagi ke sini nanti kompor sebelahnya aku mau tumis bumbunya bumbu baladonya untuk tumisnya aku pakai minyak yang baru sejujurnya aku tuh kalau bikin video lagi masak yang menampilkan diri aku aku bingung mam ngomong apa gak tau bahasannya apa gitu pokoknya yaudah ini dilihat aja kegiatan aku di dapur ini masak-masaknya aku sesekali aduk-aduk itu ikan terinya biar gak gosong terus ini aku masukin deh si bumbu yang tadi udah aku haluskan aduk-aduk lagi nah ini tumisan bumbu baladonya aku campurin juga tuh daun salam dua lembar garam sama kaldu bubuk aduk-aduk lagi ini tinggal dimasak aja sampai bumbunya harum sampai mateng ya mam nah di kompor sebelahnya proses ikannya itu masih berjalan ya proses goreng ikannya masih berjalan tapi udah mateng ini udah aku matikan kompornya terus aku angkat lalu aku tiriskan deh sambil nunggu tumisan baladonya mateng ini aku iris-iris dulu bumbu untuk bikin tumis ikan terinya ya mam bumbunya aku pakai bawang putih bawang merah cabai sama tomat hijau bawang merahnya kalau gak salah aku pakainya 4 bawang putihnya aku pakai 1 aja dan cabainya aku pakai lumayan banyak tapi yang hijau ya mam biar agak pedas udah ini juga aku pakaiin tomat hijau karena aku punya tomat hijau yang udah lama banget sayang kalau gak dipakai udah aku pakaiin aja biar rasanya makin seger terus ini bumbunya aku tumisin minyaknya aku pakai minyak bekas ikan aja yang gak aku ganti nah sekarang ke tumisan balado itu aku barusan tambahin air sedikit ya mam ke kompor sebelahnya aku masukin tuh si cabai udah ini tinggal dimasak aja agak ribet disini kalau masak pakai 2 sekaligus gini nah udah deh ini pokoknya tinggal ditumis-tumis aja nah barusan aku udah masukin ikan terinya tuh mam sekarang aku masukin daun meninjau ke ikan terinya jadi tumisannya ini teri aku campurin daun meninjau ya mam itu enak banget oh iya daun meninjau nya juga udah lama di kulkas ya mam udah sekitar 10 hari ini hasil belanjaan dari minggu lalu menurutku daun meninjau ini salah satu sayuran yang bisa bertahan lama di kulkas karena dia tetap seger walaupun udah hampir 2 minggu bahkan 2 minggu lebih pun dia tetap seger mam itu aku pesan tambahin air sedikit terus balik lagi ke tumisan balado ini aku udah masukin kentang tinggal diaduk-aduk aja nih si kentangnya sampai semuanya tercampur rata aku mau icipin dulu nih aku ambil sedikit buat diicipin tapi rasanya udah pas jadi aku langsung aja nanti matiin kompor bilang baladonya udah mateng nih mam tinggal aku tuang aja ke piring saji ini udah menggoda banget pengen banget buru-buru makan udah gak sabar aku terus itu aku bersihin bumbu-bumbu yang tertinggal di daun salam sayangkan mam kalau dibuang bumbunya balik lagi nih ketumisan ikan terinya aku belum masukin garam ini aku masukin garam dulu sama kaldu bumbu aku masukin garamnya sedikit aja karena menurut aku si ikan itu kan udah asin jadi aku pake garamnya sedikit aja walaupun tadi sebenernya udah aku rendam dulu ikannya tapi kayaknya masih asin gitu mam nah itu aku tadi tambahin air lagi sedikit karena seperti biasa aku kalau bikin tumisan itu agak berkuah gitu mam dan terakhir nih aku masukin tomat hijau tomat hijau nya sengaja banget aku masukin paling terakhir supaya dia tuh masih segar gitu gak terlalu mateng udah deh ini aku cobain dulu tapi terlihat rasanya udah pak jadi aku langsung aja matiin kompor sekarang aku mau tuang ke piring sajinnya si tumisannya ini ini enak banget wajib banget dicoba kalau suka daun meninjau tapi kalau gak suka daun meninjau aku kurang tau sih bisa diganti dengan daun apa pokoknya ini menu favorit aku deh untuk tumisan ikan teridi kayak giniin udah deh masak-masak aku hari ini udah selesai ada sup udang untuk anak-anak terus ada kentang balado dan tumis teri jengki campur dalam meninjau untuk aku sama suami karena videonya udah selesai jadi aku pamit udah dulu ya mam sampai ketemu di video-video aku selanjutnya semoga video aku ini bermanfaat oh ya jangan lupa di like komen dan subscribe dulu ya mam biar aku semakin semangat buat videonya terima kasih assalamualaikum sub indo by broth3rmax